Intro Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto Jangan lupa like, subscribe, dan komennya Untuk mendukung agar konten ini di upload setiap harinya Kali ini kita akan membahas tentang Cara memprioritaskan kebutuhan dan menabung Sebelum mengikuti keinginan kita dan membeli sesuatu Sebaiknya kita perlu lebih bijak dalam memprioritaskan kebutuhan Kebutuhan untuk makan makanan pokok Memiliki pakaian yang layak pakai Dan memiliki tempat tinggal yang layak huni Ketika kebutuhan pokok ini telah terpenuhi Akan ada kebutuhan lain yang sebaiknya perlu diprioritaskan terlebih dahulu Dibanding keinginan kita Seperti tagian listrik, air, dan di zaman yang serba melek teknologi ini Kita memerlukan internet untuk mengakses informasi yang ada Setelah itu, mungkin keinginan kita bisa kita turuti Tapi sebaiknya sebelum menuruti keinginan tersebut Sebaiknya kita prioritaskan kebutuhan untuk masa depan kita Dengan cara menabung atau berinvestasi Menabung atau berinvestasi lah Sebanyak 10% pendapatan bulanan Mungkin itu terasa tidak banyak Tapi jika dikumpulkan selama 30 tahun Itu akan sangat bermanfaat untuk anak dan masa depan kita Terlebih lagi apabila kita berinvestasi dengan keuntungan 10% per tahun Dengan kompon interest Maka uang itu akan berjumlah sangat besar Dan dapat kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan kita di masa depan tersebut Setelah kita memenuhi kebutuhan kita dan telah menabung atau berinvestasi Barulah kita boleh memenuhi keinginan kita Dengan demikian, kita tidak akan mengorbankan masa depan kita Hanya demi keinginan semata Dan keinginan kita jadi dapat dipenuhi secara pelan-pelan Jadi pepatah berrakit-rakit dahulu Berenang ketepian itu ada benarnya Lebih baik kita bersakit-sakit dahulu Memenuhi kebutuhan kita Dan menyisikan sebagian untuk ditabung Barulah kita bersenang-senang Memenuhi keinginan kita ketika sudah ada uangnya Dan tidak dipaksakan Jangan sebaliknya Selain itu ada alasan Kenapa kita harus mengurangi kekhawatiran Semakin sedikit kamu memiliki sesuatu Semakin sedikit kamu kehilangan Dan semakin sedikit hal yang perlu kamu khawatirkan Jika kamu menilai terlalu tinggi harta bendamu Orang akan berencana mencurinya Jangan tampilkan harta karun kamu Atau orang lain akan menjadi iri Dan mendoakan hal-hal buruk kepada harta bendamu Jangan memamerkan apa yang kita miliki Nikmatilah Tanpa orang lain harus mengetahuinya Memiliki banyak harta Membutuhkan banyak hal untuk dilindungi Agar tidak hilang Tidak dicuri Atau rusak karena suatu hal Itulah mengapa kita Melihat orang kaya secara batin Sering hidup dalam ketakutan Bersembunyi di balik tembok komunitas Yang terjaga keamanannya Sebaliknya dengan tidak memiliki terlalu banyak Kita akan menghemat banyak waktu dan tenaga Kita tidak harus mengurus benda-benda mahal Dan orang lain juga tidak mengaguh kita Dan kita Masih dapat memenuhi kegembiraan di dunia Karena kita tidak harus memiliki banyak hal Untuk menikmati hidup Berbeda dengan kehidupan para hedonis Dan orang dengan perilaku konsumerisme Yang mencari konsumsi hingga jumlah yang tak terbatas Pertukaran waktu hidup mereka Untuk meningkatkan harta benda mereka Sehingga mereka merasa diterima di dunia Hal ini perlu kita hindari Bagi kamu yang mencoba menerapkan hidup minimalis Kita akan mencoba melepaskan hal yang konvensional Degasan tentang kekayaan dan status Kekayaan yang terletak di dalam dan demi status sosial Tidak hanya memerlukan kemewahan Itu juga sulit untuk didapatkan Mudah hilang dan diluar kendali dari diri kita Pada dasarnya Kekayaan terletak dalam kegembiraan hidup yang sederhana dan mudah Bagi kita, para penganut hidup minimalis Kesederhanaan dan hidup dengan berkelit cukupan Adalah bentuk pamungkas dan kebebasan Juga kekayaan yang sesungguhnya Semoga ini bermanfaat Sekian dan terima kasih